Selamat pagi Satu dulu selesai, saat ini kita mau bangkit berdiri, kita mau bersama-sama, kita mau naikkan pujian hormat bagi Allah Bapak Karena Tuhan kita ada Tuhan yang layak dipuji, dia ada Allah yang layak dimuliakan, kita naikkan pujian ini, hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi anaknya, hormat bagi roh penghibur ketiganya yang desa Haleluya, haleluya, ketiganya yang desa Hormat bagi roh penghibur ketiganya yang desa Raja surga, Tuhan umat manusia Hormat bagi roh penghibur ketiganya yang desa Haleluya, haleluya, di seluruh dunia Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepadamu Dan saat ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pimpinanmu Kiranya ibadah ini boleh menambah pengenalan kami akan engkau Dan semakin hari kami semakin lagi mempermuliakan namamu Terima kasih Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinanmu Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Silahkan duduk Saat ini kita mau bersama-sama Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh pendeta Beni Samuel Rego Sebelum masuk di dalam firman Tuhan Mari kita siapkan diri kita Kita naikkan pujian Berikanku hati Berikanku hati Seperti hatimu Yang penuh dengan belas kasihan Berikanku mata Seperti matamu Yang memandang tuayan Di sekelilingku Berikanku 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 Bojo Bojo Ho Berikanku hati seperti hatimu Yang penuh dengan belas kasihan Berikanku mata seperti matamu Yang memandang tuaya di sekelilingku Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu Berikanku kakimu melangkah dalam kebenaranmu Berikanku, berikanku, berikanku hatimu Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu Berikanku kakimu melangkah dalam kebenaranmu Berikanku, berikanku, berikanku hatimu Pada pendeta Beni Samorego kami persilakan Selamat pagi, shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Pernahkah adik-adik pergi ke satu tempat atau di hutan yang masih alami? Kalau adik-adik pernah pergi ke satu tempat di hutan yang masih alami Maka adik-adik bisa menyaksikan bagaimana luar biasa ciptaan Tuhan Nah Bapak seringkali pergi ke tempat-tempat di Kalimantan Barat Yang hutannya masih alami Ada riam di sana Dan ketika Bapak berada di tempat tersebut Bapak menikmati keindahan yang luar biasa Dimana bisa melihat air terjun Bisa melihat ikan-ikan berenang ke sana kemari Juga bisa mendengar suara-suara burung atau binatang-binatang hutan Darah itu membuat Bapak memikirkan tentang Tuhan yang menciptakan kita manusia Tuhan yang menciptakan alam itu begitu luar biasa Tuhan menciptakan alam semesta ini Untuk supaya dinikmati oleh manusia Dan ada satu tugas yang diminta oleh Tuhan untuk manusia lakukan Yaitu bagaimana manusia menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan Mari kita membaca di dalam kejadian 1 ayat 26 dan ayat yang ke-28 Firman Tuhan demikian Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak atas seluruh bumi dan atas binatang melata yang merayap di bumi Ala memberkati mereka lalu ala berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukan itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Atas segala binatang yang merayap di bumi Ada di sekalian ayat di atas secara khusus ayat 28 sering disebut amanat budaya Sebelum Tuhan menciptakan manusia Dalam ayat 26 Tuhan sudah merancang manusia untuk tujuan Tuhan Yaitu menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan Nah dalam proses penciptaan ala terlebih dahulu menciptakan bumi Dengan segala isinya Di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan, binatang, ikan, dan lain sebagainya Setelah semua siap lalu alam menciptakan manusia Salah satu tujuan dari alam menciptakan manusia adalah Agar manusia mengelola, memelihara alam ciptaannya Ini adalah tugas yang diberikan Tuhan bagi kita manusia Namun manusia dalam keberdosaannya Manusia bukan menjalankan tugas untuk memelihara dan mengelola alam ciptaan Tuhan Tetapi manusia dengan segala keserahkahannya Mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri Dampak dari keserahkan manusia mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan Maka terjadilah permanasan global Bumi semakin panas Terjadi bencana alam di mana-mana Banjir, tanah lonsor, dan lain sebagainya Selain itu karena keserahkan manusia Maka terganggunya ekosistem alam Ada banyak binatang atau spesies-spesies tertentu yang mati Karena tidak memiliki makanan Nah dalam minggu yang lalu atau minggu yang baru lewat ini Di daerah hulu, putusibau, cintang, nangapino, sanggau terjadi banjir Salah satu penyebab banjir itu karena hutan-hutan sudah digunduli Kayu-kayu ditebang, ada banyak tambang-tambang ilegal yang merusak hutan Dan ekosistem alam Tidak ada resapan air lagi dan akhirnya yang menderita adalah kita manusia Adik-adik sekalian kita manusia merupakan Salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi Tuhan memberi kita akal budi agar kita dapat mengelola alam ciptaan Tuhan Agar kita dapat memelihara alam ciptaan Agar kita memakai akal pikiran kita untuk bagaimana mengelola alam ciptaan Tuhan Manusia berpikir bahwa alam ini milik manusia Sehingga kita melihat ada banyak orang-orang tertentu Seenaknya mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan Karena itu demi keberlangsungan alam semesta ini Ditentu diberikanlah manusia untuk berpikir Untuk mengelola alam ciptaan Pemasmur mengatakan bahwa Allah pemilik alam semesta ini Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya Dan dunia yang diam di dalamnya Artinya manusia bukan pemilik alam semesta ini Tapi Tuhanlah pemilik alam semesta ini Manusia ditugaskan Allah untuk Menggalang keharmonisan antara manusia dan alam Karena segala kebutuhan manusia itu berasal dari alam Jika alam tidak dijaga dengan baik Maka generasi ke depan akan mengalami kesulitan Dalam kehidupannya Kita bukanlah pemilik alam semesta ini Ya tapi Tuhan yang adalah pemilik alam semesta ini Kita hanya diberi mandat untuk mengelola Bukan mengeksploitasi Dalam YOL 2 ayat 22 katakan Jangan takut Hai binatang-binatang di Padang Sebab panah gembalan di Padang gurun menghijau Pohon menghasilkan buahnya Pohon arah dan pohon anggur memberi kekayaan Hanya ketika kita menjaga alam ciptaan Tuhan Lingkungan tempat tinggal kita Maka ada Maka apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam YOL 22 itu bisa terjadi Dimana binatang-binatang bisa mendapat makanan Padang gurun akan menjadi hijau Pohon-pohon menghasilkan buah Dan akhirnya kebutuhan kita manusia terpenuhi Saudara yang dikasih Tuhan Adik-adik yang dikasih Tuhan Amanat atau perintah Tuhan Untuk menjaga alam ciptaan Tuhan Adalah perintah yang penting harus kita lakukan Ini tidak hanya berbicara Mengenai jangan mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan Tapi juga bagaimana menjaga kebersihan lingkungan hidup kita Menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan Menjaga kebersihan Itu adalah suatu yang penting Karena ini menunjukkan ketaatan kita kepada perintah Tuhan Memelihara alam ciptaan Tuhan adalah merupakan wujud Dari iman kita kepada Tuhan Ketika kita mengatakan percaya Tuhan Maka kita harus total taat pada perintah Tuhan Ketika kita tidak taat maka kita berdosa Dosa jangan dipahami secara sempit Yaitu seperti kita mencuri Membunuh, berjina, berbohong Tapi ketika kita tidak menjaga kebersihan diri kita Kebersihan lingkungan kita Ketika kita tidak memelihara alam ciptaan Atau merusak alam ciptaan Maka kita berdosa di hadapan Tuhan Karena itu adik-adik tindakan apa yang harus kita lakukan Sebagai wujud kita menjalankan amanat Atau perintah budaya dari Tuhan bagi kita Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita Rumah kita Jangan membuang sampah sembarangan Jangan menebang pohon-pohon Tidaklah kita memelihara Atau menanam pohon Apalagi pohon yang dapat menghasilkan buah Itu tentunya akan memberi manfaat bagi kita Kita juga bisa menanam bunga Yang bisa menambah keindahan lingkungan tempat tinggal kita Atau lingkungan sekolah kita Karena dengan lingkungan yang asli Lingkungan yang indah Kita dapat menghidupi Menghirup udara yang segar Keikutsertaan dalam melastraikan alam Adalah sebagai wujud kesadaran dan tanggung jawab kita Sebagai umat ciptaan Allah Sebagai wujud iman percaya kita Yang harus dimulai dari Bagaimana kita menyadarkan diri kita sendiri Berlanjut ke lingkungan sekolah kita Lalu masyarakat lebih luas Nah tentunya Apa yang kita lakukan Tentunya akan memuliakan Tuhan Tentunya sebagai wujud Bagaimana kita Percaya kepada Tuhan Orang yang percaya kepada Tuhan Dia akan menjaga lingkungannya Dia akan menjaga dirinya Dia akan menjaga Lingkungan ciptaan Tuhan dengan baik Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih untuk pendeta Beni Samuel Rego Yang telah menyampaikan firman Tuhan Untuk kita semua Saat ini kita mau tutup ibadah kita Kita mau kembali bangkit berdiri Kita mau kembalikan Segala puji Segala hormat kepada Tuhan Kita naikkan pujian Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Ku berterima kasih Amin Amin Ibadah kita hari ini selesai Mari kita mengambil Sabtu Duh Sabtu Duh dimulai Sabtu Duh selesai Kiranya Tuhan memberkati kita semua Soli Deo Gloria Terima kasih